Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas unit 13, Portable Information Technology System. Tapi sebelumnya saya akan ada beberapa pengumuman berkaitan dengan UAS dan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Saya akan menunggu dulu mahasiswa yang login, karena ini belum ada yang login sama sekali, masih kosong. Oke, sekarang ini kita sudah masuk ke minggu ke-15, minggu depan minggu ke-14 ya. Kemudian setelah itu minggu tenang, setelah itu ujian. Jadi kita nanti ujiannya untuk kelas TIS itu bulan Agustus ya, tanggal 3. Agustus tanggal 3, ya karena dulu pernah mundur satu minggu ya, pas bulan Juni, sehingga otomatis semua mundur satu minggu. Oke, silakan ayo login dulu ke siakat supaya kita segera bisa memulai perkulian hari ini. Kemudian saya juga mau me-informasikan mengenai tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh cukup banyak mahasiswa. Ada yang sudah lengkap, cuma 3 orang, tapi banyak yang belum lengkap. Nah, ini karena masih ada waktu, nanti akan saya kasih kesempatan untuk Anda mengerjakan tugas-tugas tersebut ya, supaya nilainya bisa maksimal. Oke, silakan. Kok belum ada yang nongol sama sekali ya. Selamat menikmati. Oke, ya, Bili sudah masuk, terima kasih. Ya, jadi Bili, kamu yang belum kamu kerja. Nah, ini harapannya, tadi sudah saya upload, sudah saya ketik di grup WA ya, siapa-siapa saja yang masih belum mengerjakan tugas-tugasnya. Ada banyak sekali, sudah saya rinci nama dan unit-unit yang belum dikerjakan. Jadi, mulai hari ini, nanti akan saya buka lagi tugas-tugas itu. Oke, ya, bentar ya. Saya akan menjelaskan untuk semuanya. Oke ya, Bili sudah masuk, sebentar. Bili sama Ridho Pari. Jadi, nanti gini, Google Classroom-nya akan saya buka lagi. Semua tugas mulai dari unit 8 sampai yang terakhir ini ya, unit 13 nanti. Jadi, Anda nanti mengerjakannya dari Google Classroom saja ya, tidak dari WA. Sebenarnya kalau di grup WA juga sudah ada, tapi atau nanti juga saya upload di grup WA juga tidak apa-apa semua ya. Tapi, kan nanti Anda ngirimkannya di Google Classroom, otomatis nanti Google Classroom akan saya buka lagi. Mulai nanti malam ya, supaya nanti bisa dikerjakan ulang ya, yang belum mengerjakan. Jadi, itu cukup banyak ya, yang belum mengerjakan. Karena nanti kalau banyak sekali yang tidak mengerjakan, nanti prosentase nilai dari tugas tidak ada. Ataupun kalau ada cuma sedikit ya, kan neman-neman. Karena ini sudah mau was. Nanti tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan. Jadi, nanti saya akan buka lagi semua unit-unit dari unit 8 sampai 12 ya, supaya nanti bisa dikerjakan lagi. Khusus untuk yang kurang-kurang saja ya, jadi kayak Mas Rido ini yang belum dikerjakan 2 unit ya, 8 dan 9. Kemudian Billy itu unit berapa Billy? 9, 10 ya. Oke, jadi nanti mungkin unit 8 sampai 12 saya akan upload ulang di grup PA. Kemudian Anda dikirimkan ke Google Classroom lagi ya. Seperti itu. Oke, ini baru 2 orang yang nongol nih ya, sudah 6 menit. Ya, kita akan tunggu beberapa menit lagi supaya ada beberapa lagi yang masuk. Ini kok dengarin, belum pada nongol semua. Ya, saya akan kasih waktu 2 menit lagi. Ya, jadi intinya nanti tugasnya akan saya kasih kesempatan ya, untuk yang mereka-mereka yang belum melengkapi tugasnya. Mulai hari ini sampai hari Jumat besok ya, silakan dilengkapi untuk yang belum dikerjakan saja. Ya, kecuali yang memang semua belum dikerjakan ya. Itu kayak teman mugival itu masih blong. Blong, terus siapa lagi itu yang blong itu. Mupet juga blong, terus masih blong semua itu. Oke, mungkin saya akan mulai saja, karena ini sudah 7 menit ya. Saya akan mulai saja sambil menanti yang lain-lain. Oke, unit 13, portable information technology system. Jadi, ini membicarakan tentang sistem portable atau yang kita kenal dengan namanya laptop. Types of portable system. People have workstations or PC. They use at home or at work. And also have smaller system they can carry with them whenever they go. This system is called portable. Jadi, orang itu biasanya punya dua jenis ya, IT system itu. Yang pertama adalah workstation. Workstation itu atau desktop. Workstation itu juga nama lainnya desktop ya. Atau PC. Jadi, workstation, desktop, OPC itu sama. Jadi, ini adalah komputer yang ditaruh di meja. Jadi, ini komputer kerja yang ditaruh di meja. They use at home or at work. Biasanya di kantor atau di rumah atau di sekolahan. Jadi, pokoknya dia tidak bisa dibawa-bawa ke sana-sini. Itu disebut workstation atau desktop ya, atau PC. And also have smaller system. Dan mereka juga punya yang lebih kecil. They can carry with them whenever they go. Dan mereka punya yang lebih kecil dan lebih ringan yang bisa dibawa kemana-mana. This system is called portable. Ini yang disebut dengan portable. Jadi, portable itu artinya apa toh? Artinya bisa dibawa kemana-mana. Itu ya. Yang namanya portable. Jadi, portable itu artinya mudah dibawa kemana-mana. Atau around. This smaller system make up the category of portable IT system. Jadi, system atau komputer yang kecil tadi itu atau komputer portable. Today, some portable system are so powerful. That's many people are choosing them for their work in the office or home as well as carrying them around. Saat ini portable system itu sangat canggih. Sehingga banyak orang memilihnya untuk bekerja di kantor maupun di rumah. Atau dibawa kemana-mana. Jadi, karena dia sangat fleksibel, ringan. Dibawa kemana-mana. Tetapi, rata-rata orang juga punya yang di desktop. Terutama kalau kantor itu pasti mereka lebih senang yang ada desktopnya. Types of portable IT system include notebook. Ada tiga jenis portable IT system ya. Yang pertama itu notebook atau laptop. Sub-notebook itu di bawahnya. Atau apa namanya. Lupa saya. Notebook, sub-notebook, dan personal digital assistant. Now, let's look first at notebook and personal digital assistant. And then we will explore the best of both words. The sub-notebook. Mari kita lihat pada notebook. Kemudian personal digital assistant. Kemudian kita baru akan mengeksplorasi kebaikan dari keduanya. Yaitu yang ada pada sub-notebook. Oke, sebelum kita lanjut saya mau cek dulu yang sudah hadir. Belum tambah ya. Masih dua orang. Oke, no problem. Notebooks atau laptop. Notebooks are the most common type of portable IT system. The term notebook was coined in the early 1990s. It's when portable system were designed so small that they resembled the size of a notebook. About two inches high. Or about five centimeters. And eight point five inches deep. About 21 point 59 centimeters. Jadi istilah notebook itu ketika sistem portable atau komputer portable itu didesain begitu kecil. Sehingga mirip ukuran buku cartan. Buku cartan yang tebal itu loh. Jadi buku cartan bukan buku tulis yang kecil itu. Tapi kayak buku apa ya. Buku untuk kantor itu loh. Cartan kantor itu kan agak tebal itu ya. Nah, di sini ukurannya lebarnya 27. Jadi selebar penggaris itu ya. Penggaris yang panjang itu. Kemudian Tingginya mungkin ya. Ini tingginya 21. Kemudian tebelnya 5 cm. Nah, kamu bisa membayangkan 5 cm. Ya, tebel. Lupayan tebel ya. 5 cm. Kemudian panjangnya 27. Lebarnya 21. Jadi segede penggaris itu ya. Penggaris. Nah. Nah, ini pun sekarang sudah dianggap agak berat ya. Jadi dulu pertama kali laptopnya itu kan cukup berat ya. Dan besar. Dulu kan laptopnya besar-besar dan berat ya. Nah, tidak bisa dibayangkan. The first. Dulu pertama kali ciptakan. Itu pada tahun 80-an. Itu tebalnya 15 cm ya. 15 cm berarti setengah dari penggaris yang panjang itu ya. Setengahnya itu tebalnya. Kemudian panjangnya 60 cm. 1 meter. Lebarnya 38 cm. Lebih panjang dari penggaris. Dan tebalnya 15. Jadi mungkin mirip kayak CPU ya. Seperti CPU itu mungkin. Ya, Anda bayangkan CPU itu seperti tebal pertama kali waktu ditemukan. Itu seperti CPU ya. Berarti panjang lebarnya dan tebalnya seperti itu. Jadi karena berat. Dan beratnya sekitar 20 kg. Ya, jadi kayak bawa beras sekarung ya. In fact, they were not even called portables ya. Pada saat itu mereka enggak disebut portable. Karena portable itu aslinya kan mudah dibawa dan ringan. Ringan dan mudah dibawa. Tapi mereka disebut lugables. Lugables itu dari kata luggage dan portable. Ini paket, paket kota ya. Atau kalau Anda pepergian ya. Itu kan bawa koper, bawa tas baju. Nah, tas baju itu pakai koper baju itu ya. Nah, itu kan yang segede itu tuh. Kesana kesini. Bayangkan kalau Anda bawa laptop kesana kesini segede itu, setebal itu, seberat itu. Ya, jadi itu diumpamakan Anda tuh bawa koper kesana kesini gitu ya. Maka tidak portable tapi lugables gitu ya. Gabungan dari luggage dan portable. Notebook system are basically carry around. Ya, jadi sistem notebook itu pada dasarnya carry around atau dibawa kemana-mana. Kemudian baterai power system atau dia mempunyai dua apa namanya, daya dari listrik dan baterai ya. And offer you all the capabilities of workstation but to a lesser degree. Fitur-fitur yang hampir sama dengan PC tetapi sedikit di bawahnya. Ya, to a lesser degree itu sedikit di bawahnya. Notebook system today can process over 100 million instrukses, lebih dari 100 juta instruksi per petik. Dan mereka juga mempunyai kemampuan seperti penyimpanannya satu miliar ya, jadi satu giga. Kemudian fact, notebook system adalah merupakan alat atau perangkat yang cocok bagi Anda jika Anda itu orangnya selalu bergerak ya. Portability itu mempunyai mobilitasnya tinggi, ya itu namanya portability. Oke, nah itu adalah tentang notebook. Sekarang ke PDI atau Personal Digital Assistance. Cek dulu yang sudah hadir. Oke, ya sudah ada tambahan. Anam, Cairo Anam. Sama Latif Fidang. Sama Ali Budi. Oke. Ya, terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita masih menunggu banyak orang nih yang belum hadir hari ini. Ini masih banyak sekali nih baru lima orang yang hadir ya. Masih banyak, enggak tahu nih yang lain kok belum ada nongol. Oke, kita akan lanjutkan saja. PDA, Personal Digital Assistant atau Assistant Digital, Assistant Pribadi Digital. Jadi ini seperti kayak Anda punya sekretaris pribadi, tapi bentuknya digital. Jadi ini sangat free. Personal Digital Assistant atau PDAs are portable IT systems designed mostly for personal information management. Jadi PDA adalah IT system portable yang didesign sebagian besar untuk management informasi pribadi. Jadi ini memang, memang dia untuk, apa ya, yang bikin acara, mengingatkan Anda akan acara. Jadi kalau Anda turun yang super sibuk, mobilitasnya tinggi, ya. Nah, ini sangat perlu bagi Anda karena PDA ini akan mengingatkan Anda mengenai schedule-schedule yang harus Anda lakukan. PIMS software help you manage information concerning contact, schedule, task, and finance. Software-nya namanya PIMS. Di sini memanage informasi yang berkaitan dengan kontak atau nomor telepon, schedule, jadwal-jadwal, tugas, dan finance. Atau keuangan ya, masalah keuangan. PDA typically weighs only two pounds and can fit easily into a coat pocket or briefcase. Some PDA today do offer you the ability to do limited note-taking, document manipulation, award processing, and spreadsheet work. But not task like presentation graphic. PDA itu berdaya sekitar satu kilo, ya. Dan bisa masuk ke kantong atau ke cover, ya. Cover, cover, cover document, ya. Some PDA today do offer you the ability to do limited note-taking, ya. Dia bisa untuk steno. Kemudian untuk proses data, ya. Baik word maupun Excel, ya. And spreadsheet work, ini Excel, ya. Tapi tidak bisa untuk presentation graphic, ya. Jadi untuk membuat gambar, ya, dia enggak bisa. Oke. Itu adalah PDA. Nah, sekarang sub-notebook. Nah, sub-notebook itu mungkin kalau sekarang namanya netbook, ya. Sub-notebook combine many of the risk capability of notebooks with the small size and portability of PDAs. Jadi sub-notebook itu sebetulnya adalah kombinasi dari notebook yang agak tebal tadi, ya, dengan PDA. PDA kan kecil, ya. Lebih kecil dari notebook, ya. Tetapi kemampuannya tidak seperti notebook. Nah, sekarang sub-notebook itu di tengah-tengahnya, ya. Jadi di tengahnya. Jadi dia mempunyai kemampuan seperti notebook, tetapi ukurannya sekecil PDA. Maksudnya seperti itu, ya. Sub-notebooks do support color screens, face transmission, and about 8 million characters of this storage. Sub-notebook itu di support dengan layar berwarna, fax, dan penyimpanan, ya. Di storage penyimpanannya sekitar 800 juta karakter. Sub-notebook is also smaller than notebooks, but larger than PDA. Sub-notebook itu lebih kecil dari notebook, tetapi lebih besar dari PDA. Ya, PDA itu ya kayak handphone, ya. Di average sub-notebook is 1.5 inch high. Satu setengah centi, eh, satu setengah inch. Satu setengah inch itu berarti sekitar 4 centi. Kemudian lebarnya 10 inci, 10 inci itu sekitar, eh, 10 inci itu sekitar 25 centi. Kemudian panjangnya 7.5 inch, 7.5 inch itu 18, 18, 17, ya. Ya, jadi seperti laptop kita sekarang ini, ya. Sub-notebook also weighs only about 2 pounds, ya. Beratnya sekitar 2 kilo. Nah, saya kira ini seperti notebook yang sekarang kita punya, ya. The differences between notebook, sub-notebook are becoming less obvious. Perbedaan antara notebook dengan sub-notebook itu semakin tidak kelihatan, ya. Notebooks are becoming increasingly smaller, while sub-notebook are gaining everyday in power and function. Ya, jadi notebook itu semakin, sekarang semakin kecil, sedangkan sub-notebook sekarang semakin mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan notebook. Ya, mungkin sekarang ini sudah jadi notebook yang kita pakai ini, ya. Ini adalah gabungan dari notebook dan sub-notebook, ya. Jadi semakin kecil, semakin ringan, tetapi kemampuannya setara dengan notebook. Seperti itu. Oke, ya. Ada yang masuk lagi. Alef Rahman, Mas Alef dengan 3. Oke. Jadi tadi sudah saya, oke. Mas Rizky, ya. Terus Mufarikin. Oke ya, sebelum saya lupa. Jadi tadi di, semua tolong nanti melihat ke, ke grup WA ya. Itu sudah saya tuliskan. Siapa-siapa saja yang belum melengkapi tugasnya, yaitu mengerjakan unit-unit. Nah, itu saya akan bacakan lagi ya. Corel A6, ini belum mengerjakan sama sekali. Kamu belum mengerjakan unit 8-12. Diva ini tidak pernah masuk. Ini 9-12. Giga unit 10. Gival unit 8-12. Iqbal unit 10, eh 8. Iqbal belum masuk ya. Kemudian Mufarikin unit 10. Mupit 8-12. Ridupari 8-9. Rizky 8-12. Bili 9-10. Wawan 8-12. Gival 8-12. Umam 8-12. Ya, jadi nanti akan saya upload lagi unit 8-12 di, di grup WA. Kemudian di Google Classroom juga akan saya buka lagi sampai hari Jumat tanggal 17. Saya akan kasih kesempatan kepada Anda-Anda yang masih mau melengkapi nilai tugasnya. Terutama yang masih kosong melompong itu ya. Itu yang masih kosong melompong itu tadi. Wawan, Gival, Rizky, Mupit, Gival, Anam. Ini ya, masih kosong melompong itu berarti tidak ada tugas yang dikerjakan satu pun. Ingat tugas itu nilainya 25%. Jadi kalau Anda tugasnya 0, berarti Anda kehilangan 25%. Nilai Anda cuma tinggal 75%. Saja. 75% itu asumsinya kalau semua nilainya bagus. Nah, kalau nilainya ada yang tidak bagus berarti di bawah 75%. Berarti Anda tidak bisa dapat B, apalagi A. Ya, paling-paling C atau D. Nah, kalau Anda masih mau kemarin UTS-nya rata-rata sudah bagus ya. Jadi rugi sekali kalau Anda tidak dapat nilai dari tugas. Yang mestinya bisa Anda kerjakan. Jadi saya akan memberi kesempatan Anda minggu ini untuk Anda mengerjakan tugas-tugas yang belum Anda kerjakan selama ini. Jadi nanti tugasnya dari minggu ini kan unit 13, tapi saya akan kasih kesempatan dari mulai unit 8 setelah UTS. Unit 8 sampai 12 untuk yang dari mulai minggu-minggu kemarin yang belum dikerjakan. Oke, itu punggungan dari saya. Kemudian kuliahnya kita ini tinggal minggu ini tanggal 13 dan minggu depan. Minggu depan itu kuliah minggu terakhir ya, unit 14. Habis itu minggu tenang. Setelah itu ujiannya adalah pada tanggal 3 Agustus. Kenapa kok mundur? Karena kita pernah libur satu hari Senin ya di bulan Juni kemarin. Oke, nah kalau tidak jelas mengenai punggungan ini silahkan Anda ketik di komen ya kalau tidak jelas. Saya akan lanjutkan sambil mencari. Ya, nanti dikirim di Google Classroom lagi. Jadi Google Classroom nanti akan saya buka lagi. Akan saya buka semuanya dari Juni 8 sampai 13 itu sampai hari Jumat. Jumat tanggal 17. Memberi kesempatan Anda untuk membuat tugas. Dari yang kemarin-kemarin belum dikerjakan. Kalau yang sudah dikerjakan ya sudah. Berarti kalau sudah dikerjakan semua kan tinggal unit 13 saja. Ya, kalau semua yang apa namanya. Ini saya memberi kesempatan masih yang bolos-bolos yang kemarin tidak mengerjakan. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, ini sekarang vocabulary-nya. Powerful, canggih, coin to mencipta. Luggables itu dari kata luggage dan portable. Barang bawaan, di sini barang bawaan yang berat maksudnya ya. Spreadsheet work, tampilan yang menyebar seperti Excel. Oke. Nah, sekarang ini adalah homework-nya untuk unit 13. Reading compression question. Why are notebook, PDAs, and sub-notebook called portable system? Ya, ini silakan nanti Anda dibaca di reading text. Jadi, notebook itu artinya apa? Kenapa mereka disebut portable system? Portable system itu artinya mudah dibawa kemana-mana. Ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Where was the first notebook called a luggage? Kenapa notebook yang pertama disebut luggage? Ingat notebook yang pertama itu besar, gede, dan berat. Ya, maka disebut luggage. Nah, intinya itu ya, besar. Bayangkan saja kayak itu seperti bawa-bawa apa namanya CPU. Ya, jadi notebook yang pertama itu segede CPU. Ya, CPU. Agak lebih gede lagi ya. Dan seberat, beratnya sampai 20 kilo. Among the three portable systems, which is the most powerful, di antara tiga portable system paling canggih mana? Kenapa? What is the function of PDA? Ya, tadi PDA itu untuk apa? Sudah ada. Kemudian translation. Today some portable system are so powerful that many people are choosing them for their work in the office of home. As well as, as well as itu artinya juga. Ya, carrying them around. Carrying them around itu artinya dibawa kemana-mana. Notebook system are basically carry around battery power system. They offer you all the capabilities of workstation, but to a lesser degree. To a lesser degree itu artinya sedikit di bawahnya. Sedikit di bawahnya itu di bawah apa? Di bawah dari notebook. Ya, sorry di bawah dari workstation. Di bawah workstation. Personal digital assistant OPDA affordable IT system design mostly for personal information management. Nah, ini sebetulnya menjawab pada pertanyaan keempat ini ya. Oke, itu adalah PR 1 untuk unit 13 ya. Nah, sekarang grammar saya ingin semua ikut berpartisipasi ya untuk menjawab. Jangan saya sendiri yang ngomong. Tapi semua ikut berpartisipasi. Oke. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas mengenai should. Sekarang kita membahas mengenai have to atau has to. Using have plus infinitive. Has to or have to. People need to eat. People have to eat. Sorry. People need to eat food. People have to eat food. Jack needs to study for his test. Jack has to study for his test. A and B. A and B basically have the same meaning. C and D have basically the same meaning. Jadi, A dan B, C dan D ini pada dasarnya punya arti yang sama ya. Need to atau have to itu artinya. Harus atau wajib. Tidak boleh tidak. Orang harus makan. Need to atau have to. Nah, di sini kalau have to. Have to di sini diikuti oleh infinitive tanpa infinitive bentuk. Yaitu kata-kata bentuk pertama. Jadi, have sama has di sini artinya harus atau wajib. Nah, bedanya apa dengan have to dengan has to? Nah, ini berurusan dengan simple present. Jadi, kalau have to ditambah as itu tidak menjadi have's tapi menjadi has. Jadi, has itu muncul karena have tambah as menjadi has. Kemudian bentuk lampau dari have to itu adalah had to. I had to study last night. Saya harus belajar tadi malam. Jadi, ini menyatakan lampau berarti ini keterangan waktunya last night. Kalau have to sama has to itu present ya. Bentuk present. Kemudian bentuk pertanyaan. Do you have to live now? What time does Jim have to live? Nah, kalau have to itu pakainya do. Do you have to? Sedangkan kalau has itu pakainya does. What time does Jim have to? Kembali ke bentuk aslinya have to. Kemudian kalau have to, date-nya yang keluar. Why did they have to live yesterday? Jadi, kalau pertanyaan ataupun negatif itu bentuk aslinya akan keluar. Yang bedanya kalau have to jadi pakainya do. Has to jadinya does. Had to pakainya did. Kemudian bentuk aslinya have to muncul lagi. Seperti itu. Kemudian bentuk negatif. Bentuk negatif. Do, das, or did is used with have to in negatif. Jadi, kalau bentuk negatif ya. Have to ya menjadi I don't have to. Terus we didn't have to. Tinggal do, did, sama das-nya ditambahin not. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba ya kita akan melengkapi ini bersama-sama. Complete the sentences, use the words in parentheses. Use form of have or has plus infinitive and all the completion. Ini adalah bentuk percakapan ya. Antara dua orang A dan B. Nah, ini Anda harus menjawab dengan menggunakan has to, have to. Kemudian bentuk tanya atau bentuk negatif. Nah, ini agak complicated ya. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya. Jack can join us for dinner tonight. Why not? He, he work. Jadi, he has to work. Terus, di sini bentuknya tanya. Jack juga besok malam. If he doesn't, maybe he should postpone the dinner until then. Ya, ini agak complicated ya. Jadi, ini ada has to, have to. Oke, das, oke, did. Maka ini kita akan mengerjakan bersama-sama supaya Anda juga mudeng ya. Oke, coba sekarang nomor dua. Why, say, blah, blah, blah to the library after, later tonight. Why, you, karena di sini tonight itu artinya present ya. Present berarti why do you have to go? Right, why do you have to go? To the library after tonight. Kenapa kok bisa do you have to go? Karena ini tonight berarti present. Dan di sini katanya kesubbidiknya adalah you. Ya, you itu mesti pakainya do. Kemudian I find. Ya, I berarti I have to find some information on my research paper. Nah, sekarang coba kita lihat nomor tiga. Saya ingin semua ikut berpartisipasi. Oke ya, coba nomor tiga. It's almost 6.30, sorry, it's almost 4.30. What time to leave for the airport? Nah, ini karena enggak ada keterangan waktunya ini berarti asunya pasti present. Ya, atau sekarang. Berarti gimana itu kalimatnya? What time? Nomor tiga, siapa bisa? What time? What time? Ayo gimana? What time? What time? Does Sue have to leave for the airport? What time? What time does Sue have to leave for the airport? Yang B jawabannya tiga, B. Around five. Si B at the airport at six, six, 15. Around five, B. Si has to be. Ya, itu jawabannya untuk nomor tiga. Nah, saya ingin nomor empat, lima, enam dikerjakan ya untuk bagian dari PR. Karena ini agak sulit ya. Jadi ini PR yang kedua. Nanti ditulis lagi semuanya. Nomor satu, dua, tiga, empat, lima, enam diisi semuanya. Karena di, apa, sekarang enggak ada yang ngerespon ya. Saya ini semua ini dikerjakan lagi, dikerjakan ulang. Ya, dari mulai nomor dua, tapi dua. Nomor satu sudah, nomor dua sampai ke bawah. Jadi dua dan tiga sudah saya kerjakan. Ya, Diva ini kamu PR-nya tidak banyak yang dikerjakan ya. Diva itu, ya yang belum dikerjakan PR-nya unit sembilan sampai dua belas. Oke, jadi itu tadi PR yang kedua. Saya akan lanjutkan. Oh ya, Diva tolong jangan bolos lagi ya. Ini dalam minggu buku terakhir sebelum, apa namanya, sebelum ujian akhir. Tolong jangan membolosnya, karena kamu membolosnya sudah cukup banyak. Ya, ini juga tolong kalau ada yang tahu Gival, ya tolong Gival itu disuruh aktif lagi ya. Ini sama sekali blong ini ya setelah UTS, enggak pernah masuk. Ya, yang mengerikan apanya? Yang mengerikan PR-nya ya, ya enggak apa-apa, biar pinter. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, sekarang kata must, must itu artinya juga sama dengan have to. Cuman kalau have to itu ada bentuk present, ada bentuk past. Kalau must itu selalu dalam present, tidak bisa dilampaukan. Jadi kalau have to, has to, had to, ya itu ada bentuk present dan past. Sedangkan kalau must itu bentuknya cuma satu. People need food, people have to eat food. Orang butuh makan, orang harus makan. People need food, people must eat food. ANP have the same meaning, must eat is the same as have to eat. Must eat dengan have to eat itu sama. Nah, cuman berbedanya apa? I, you, we, they, he, she, it itu tambah must plus work. Semua, tidak ada tambah S, tidak ada tambah ED. Jadi must itu cuman diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Dan must selalu dalam bentuk present, tidak bisa dilampaukan. Tidak bisa dilampaukan. Jadi kita enggak boleh bilang he must works, he must to work, Atau he must work, pakai ED misalnya gitu ya. Tidak boleh. Must itu selalu dalam present dan diikuti kata kerja bentuk pertama. Tanpa tambahan apa-apa. Oke, let's see the example. You must not be late for work if you want to keep your job. Kamu tidak boleh datang terlambat di tempat kerja jika kamu ingin tetap bekerja. Maunya gitu ya. Must not, must tambah not itu artinya dilarang. Kamu tidak punya pilihan. Mau tidak mau wajib harus. Nah, bedanya must not. Kalau must not tadi kan keras ya, dilarang. Tapi kalau don't have to, itu artinya tidak perlu. It is not necessary, but you have a choice. Jadi sangat berbeda dalam negatif ya. Kalau you don't have to itu artinya tidak perlu. Sedangkan must not itu artinya dilarang. Jadi sangat berbeda. Jadi nanti kalau ditanyakan pada suatu konteks. Misalnya ini hari minggu. Anda tidak perlu ke sekolah. Anda tidak perlu kerja. Tapi bukan Anda tidak boleh kerja. Tapi tidak perlu kerja. Ya itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, sekarang contohnya bedanya antara must dengan should. Mas, something is very important. Mas itu sesuatu sangat penting. Sangat perlu. You do not have a choice. Anda tidak punya pilihan. I must study tonight. I'm going to take a very important test tomorrow. Saya harus belajar malam ini. Saya akan ada tes penting besok. Jadi besok ada tes penting. Ada mau ujian skripsi misalnya ya. Jadi I have to study. Karena kalau enggak nanti bisa gagal. You must take an English course. Kamu harus ikut kuliah bahasa Inggris. You cannot graduate without it. Anda tidak bisa lulus tanpa. Tanpanya. Tanpanya itu tanpa. Tanpa mengambil mata kuliah bahasa Inggris. Johnny, this is your mother speaking. Johnny, ini adalah ibumu yang berbicara. You must eat your vegetables. Kamu harus makan sayurmu. You cannot leave the table until you eat your vegetables. Kamu enggak bisa meninggalkan meja. Meja makan. Sampai kamu makan sayurnya. Habis. Nah ini untuk anak kecil yang enggak suka makan. Harus dikasih warning. Nah kalau emas ini sesuatu itu sifatnya wajib. Perlu. Anda enggak punya pilihan. Kalau usut ini sifatnya adalah nasehat. Dimana ini sesuatu ini terserah pada Anda. Jadi ini pilihan ada di tangan Anda. I should study tonight. I have some homework to do. But I'm tired. I'll study tomorrow night. I'm going to bed now. Saya tuh seharusnya harus belajar. Harus bikin PR. Tapi kok capek ya. Tapi kok enakan nonton TV ya. Enakan nge-game ya gitu ya. Nah udah ah besok aja gitu ya. Sekarang saya mau tidur aja. Nah itulah. Nah sehingga sampai PRnya tidak dikerjakan ya. Berminggu-minggu tidak dikerjakan ya. Seperti tadi yang sudah saya tulis tadi. Dari unit 8 sampai 12. Tidak ada yang dikerjakan sama sekali satupun. Nah itu adalah karena suka menunda-nunda. You should take an English course. It will help you. Kamu seharusnya ambil pantak oleh bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya akan membantu Anda. Terutama Anda kalau kuliahnya di IT. Karena IT itu bukunya pakai bahasa Inggris semua. Jadi kemampuan bahasa Inggris Anda akan membantu dalam memahami perkulian. Johnny, you should eat your vegetable. They are good for you. You'll grow up to be strong and healthy. Johnny, kamu tuh seharusnya makan sayur. Sayur itu baik buat kamu. Nanti kamu bisa sehat dan bisa kuat gitu ya. Tapi ini adalah Johnny yang sudah besar. Jadi tidak perlu dipaksa. Kalau yang ini Johnny kecil. Oke. Saya cek dulu apakah ada yang sudah masuk lagi. Must not sama do not. Do not apa ya? You don't. Kalau must not sama do not. You must not go. Kamu dilarang pergi. You do not go. Bisa juga ya. Bisa. Bisa juga dikatakan seperti itu ya. Jadi kalau do not artinya dilarang. You don't go. You don't go atau you must not go. Ya bisa. Saya kira bisa itu ya Mas Alif. Oke. Ini ternyata ada yang beberapa masih belum masuk ya. Mas Iqbal belum masuk ya. Mas Iqbal sama Wawan ya. Wawan juga belum masuk. Mupit. Oke. Nah sekarang saya lanjutkan ke eksersisnya. Ya ini homework 3 kalau belum selesai ya. Tapi kalau sudah selesai tidak jadi homework ya. Kalau sudah dikerjakan sekarang. Nah. Complete. Eh sorry. Complete the sentences. Use must. Lengkapilah kalimat ini dengan menggunakan mask. Use the expression in the list ya. Anda gunakan ekspresi yang ada dalam kotak ini ya. Anda close the door behind you. Go to medical school. Go to medical school itu kuliah di dokteran. Have a driver's license mempunyai SIM. Have a library card mempunyai kartu perpustakaan. Have a passport. Listen to the English on radio and TV. Make new friends who speak English. Pay an income tax. Read English newspaper and magazine. Speak English outside the class every day. Stop. Study harder. Talk to myself in English. Take one pill every six hours. Artinya minum satu pill setiap enam jam. Ya ini untuk resep dokter ya. Oke. Nah sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. Bentar ini tak gedein aja. According to the law, menurut undang-undang, a driver, driver apa? A driver itu harus apa? Nomor satu. Satu. Mas apa? Ayo. Driver, mas. Have a driver's license. Ayo sekarang nomor dua. Mari berpartisipasi ya. Nomor dua. If a traffic is red, if a traffic light is red, car, mas apa? Ini harusnya car pakai S ya. Cars, mas. Ayo dijawab. Pilihannya itu banyak. Silahkan dicocokin. Car, mas. Mas stop. Ya, betul. Sekarang nomor tiga. Ya, Gival akhirnya muncul ya. Ya, Gival, ini sudah minggu-minggu terakhir, silakan jangan bolos ya. Dan juga nanti silakan dikerjakan PR-nya. Kamu belum mengerjakan PR sama sekali dari unit 8 ya. Ini saya hitungnya unit setelah UTS-nya. Kalau Anda mau menambah nilai, silakan PR-nya dikerjakan ya. Oke, sekarang nomor tiga. If you want to check a book out of the library, you. Kalau Anda ingin pinjem buku dari perpustakaan, kamu harus apa? You, Mas, kamu harus apa? Harus punya apa? Harus punya? Cepat, yuk nomor tiga. A library card. Ya, betul. Ya, Mas-nya harus ditulis ya. Mas Alif Rahman, Mas-nya harus ditulis. Nomor empat. Nancy has a job in Chicago. She earns a good salary. According to the law, she must apa? Nancy mempunyai pekerjaan di Chicago. Dia gajinya besar. Menurut undang-undang, dia harus. She must. She must pay an income tax. Paspor itu kan kalau mau keluar negeri ya. Ini kalau punya gaji besar itu ya harus bayar pajak penghasilan. Tidak punya paspor. Kalau tidak mau keluar negeri ya tidak usah punya paspor. I've failed the last two test in my biology class. According to my professor, I have. I must. Ya, Mas Alif ya. Bukan have passport tapi pay an income tax atau bayar pajak penghasilan. Nomor lima, tesku yang terakhir itu gagal semua, nilainya jelek semua. Menurut profesor saya atau dosen saya, saya harus. Mas, apa? Remedy. Remedial ya. Must take remedial test. Mas tadi harder. Nomor enam. I want to travel abroad. According to the law, I, saya ingin berpergian ke luar negeri. Menurut undang-undang, saya harus punya apa? Nah, ini kalau ke luar negeri harus punya apa nih? Ya, tadi jawabannya yang nomor empat tadi loh, Mas Alif tuh. Mas apa? Ayo, nomor enam. Must have a passport. Nomor tujuh. If you want to become a doctor, you must. Kalau mau jadi dokter, mau. Mas saya lho romah nih. Ngapur. You must go to medical school. Nomor tujuh, you must go to medical school. Ini yang lainnya silakan dikerjakan. Ini mungkin Anda tulis ulang aja nih ya. Homebook tiga. Karena saya ingin ini semua nanti dikerjakan lagi ya. Ini ada, masih ada tiga tadi yang belum bekerjakan. Nanti ditulis ulang lagi. Kemudian PR yang selanjutnya adalah ini. Ini Anda tinggal milih. Pakainya must not, don't have to, atau doesn't have to. Ingat, must not itu punya arti dilarang. Kalau don't have to, atau doesn't have to, artinya tidak perlu. Jadi ini completely different meaning. Meaningnya sangat berbeda. Jadi misalnya, nomor satu nih yang tak kasih contoh. If you want to keep your job, jika kamu tetap bekerja, kamu tidak boleh datang terlambat. Bukan tidak perlu, tapi tidak boleh. My office is close enough to the apartment for me to work to work. So, I don't have to. Kantorku itu sangat dekat dengan apartemenku. Jadi saya tidak perlu night base. Saya tidak perlu. I don't have to. Oke, silakan nanti PR-nya dikirim ke Google Classroom. Ya, tidak apa-apa. Semua jadi PR-nya. Karena banyak yang membolos. Oke, sekali lagi. Jadi, saya akan memberi kesempatan bagi yang belum melengkapi tugas-tugasnya. Mulai dari unit 8 sampai 12 dan 13. Sekarang ini ya. Nanti unit 8 sampai 12 akan saya upload lagi di grup WA. Kemudian, tadi sudah saya list siapa-siapa saja yang belum mengerjakan tugas-tugasnya dan unitnya sudah saya tulis semua. Terus, di Google Classroom dari mulai unit 8 saya akan buka lagi sehingga kalau Anda mau mengirimkan tugas-tugasnya akan bisa. Nah, tugas-tugas akan saya tunggu sampai hari Jumat tanggal 17. Itu semua. Artinya kalau Anda belum mengerjakan dari unit 8 sampai 13, ya kerjakan semua, dikirim maksimal hari itu. Jadi, kalau yang sudah mengirimkan semuanya, sudah rajin ya kan berarti tugas Anda tinggal minggu ini saja. Tapi itu terserah Anda. Ini tidak merupakan, ya ini sebenarnya kewajiban tetapi Anda kerjakan mau enggak terserah Anda. Tetapi konsekuensinya adalah pada nilai akhir Anda. Karena tugas Anda itu 25% dari keseluruhan nilai. Jadi, tugas itu kalau Anda kerjakan semua nilai Anda sudah 25% sudah di tangan Anda. Oke. Jadi, untuk mencapai A itu akan sangat mudah. Oke. Jadi, itu saja kuliah hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan. So, saya tunggu tugas-tugas Anda yang belum Anda kerjakan untuk dikerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Oke. Thank you for joining this class and see you next week. Selamat menikmati.